Aksi pemerasan dengan modus korban tabrak lari di Pasar Rabu, Jakarta Timur sempat membuat heboh warga. Pelaku yang berpura-pura pincang usai ditabrak lari kini diburu polisi. Peristiwa itu terjadi di depan PP Plaza Pasar Rabu, Jakarta Timur pada Rabu 26 Januari. Dalam video yang beredar, tampak ada dua pria yang berponceng sepeda motor mengejar mobil Avanza. Pelaku pemerasan yang saat itu dibonceng terlihat menunjuk-nunjuk mobil dan bermaksud menghentikannya. Aksi pria mengejar mobil itu ternyata direkam oleh korban yang ada di mobil tersebut. Adapun kejadian itu viral di media sosial. Kasat reskrim Polres Jak Tim AKBP Asanul Mukhafi mengatakan pihaknya langsung menelusuri ke TKP untuk mencari tahu kebenaran peristiwa tersebut. Ia membenarkan saat itu ada dua laki-laki yang berponcengan motor mengejar sebuah mobil Avanza. Kedua laki-laki itu hendak menyetop mobil Avanza dengan dalih meminta pertanggung jawaban akibat kaki yang dilindas. Di dalam mobil itu terdapat satu laki-laki yang mengembudikan mobil dan dua perempuan sebagai penumpang. Tiba-tiba pelaku turun dengan kaki terpincang-pincang dan menghadang mobil dari depan. Tak hanya itu, pelaku juga sempat berteriak kepada pengendara lain yang melintas dan warga sekitar bahwa kakinya habis dilindas oleh pengendara mobil Avanza. Padahal hal tersebut hanyalah akal-akalan pelaku. Warga sekitar pun tidak meresponnya bahkan menyebut bahwa pelaku berbohong. Pengendara mobil tersebut lalu diminta warga untuk pergi karena kondisi jalanan sudah macet akibat ulah pelaku. Pelaku lalu meminta pertanggung jawaban pengendara mobil tapi tidak direspon oleh pengendara mobil. Cek cok mulut pun sempat terjadi antara keduanya. Asanul mengatakan saat ini pihaknya tengah menyelidiki dugaan pemerasan tersebut. Pihak kepolisian kini memburu pria yang pura-pura pincang tersebut. Adapun polisi bakal tetap menelusuri kasus tersebut meski pemobil yang hendak diperas pelaku tak melapor. Asanul mengatakan bahwa aksi pelaku merupakan sebuah modus kejahatan. Sementara itu Kapolsek Pasarabu Kompol Mar pun juga mengatakan hal senada. Pihaknya masih menyelidiki kasus tersebut. Pihaknya masih menyelidiki kasus tersebut. Pihaknya masih menyelidiki kasus tersebut. Pihaknya masih menyelidik! selamat menikmati Demikian informasi dari Tribun Jateng Update Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng